Kemadan dijadikan momentum bagi pengemis musiman untuk mencari rezeki di Jakarta. Berikut penelusuran tim kami di salah satu kampung di Indramayu yang dijuluki sebagai kampung pengemis. Fenomena gelandangan dan pengemis bukan pemandangan baru di ibu kota. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, salah satu persoalan di Jakarta ini belum juga terselesaikan. Meski razia selalu ada, para pelakunya seolah tak peduli. Di antara gepeng yang menetap ada pula yang musiman. Pengemis musiman ini biasanya mulai menyerbu Jakarta saat Ramadan. Mereka mencoba peruntungan di ibu kota hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Sebagian besar pengemis musiman berasal dari Indramayu, Cirebon, dan beberapa kota lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tim kami sempat menelusuri jejak para pengemis musiman ini. Tepatnya di salah satu kampung di Indramayu, Jawa Barat. Inilah kampung yang disebut-sebut sebagai pemasok pengemis terbesar ke Jakarta. Sebagian besar penduduk kampung Pecuk berprofesi sebagai petani. Sama seperti desa-desa lainnya di Jawa Barat. Tapi saat Ramadan tiba, jangan heran, kampung mendadak sepi karena sebagian besar warganya pergi ke ibu kota. Ya, mereka beralih profesi menjadi pengemis musiman. Entah mulai kapan warga di sini mulai mengemis di Jakarta. Untung yang besar menjadi daya tariknya. Itu pula yang membuat wanita berusia 55 tahun ini menjalani profesi pengemis musiman. Sebut saja namanya Munaroh. Sudah puluhan tahun, ibu empat anak ini mengadu nasib menjadi pengemis musiman di Jakarta. Munaroh biasanya mulai berangkat ke Jakarta saat Ramadan tiba. Meski sudah empat kali terjaring razia dinasosial Munaroh tidak gentar, setiap tahun ia selalu kembali ke Jakarta. Jadi kalau kerja gitu kan ngumpet-ngumpet sama tetangga, tetangga dari Jakarta, kan malu. Tapi kalau kerja gitu kan sambil membawa karung. Kan kata orang tetangga, ini mulung, iyalah. Terus kalau sudah jauh, karungnya disimpan. Taruh di plastik, langsung digendong. Terus kalau mau pulang lagi, dibuka lagi karungnya sambil membawa rongsokan gitu. Di antara yang masih aktif meminta belas kasihan di Jakarta, ada pula yang sudah memutuskan berhenti. Dikejar-kejar petugas Satpol PP itulah masa lalu bagi Rodia. Ya dulu, sekarang orang nggak pernah ke Jakarta, di kampung terus. Ya kapok, orang dipiara. Kapok, nggak enak banyak orang. Kalau di sini kan enak, nggak pernah ke Jakarta lagi. Rodia sempat melakoni profesi pengemis musiman sejak usia 15 tahun. Awalnya, dulu Rodia ikut mengemis dengan orang tuanya. Setiap bulan puasa, Rodia kerap meninggalkan kampungnya dan mengadu nasib di Jakarta. Selama sebulan di Jakarta, Rodia bisa mengantongi uang antara 3 hingga 4 juta rupiah. Setelah tidak lagi mengemis, kini Rodia membuka usaha kecil-kecilan di kampungnya. Pemasok pengemis itulah sebutan yang melekat di kampung Pecuk. Pemerintah setempat sudah melakukan berbagai upaya. Namun langkah tersebut rupanya belum bisa membendung langkah warga kampung Pecuk agar tidak mengemis di Jakarta. Jadi sudah kita kumpulkan, khususnya untuk pengemis ya, kita kumpulkan di sini, disosialisasikan gitu kan. Agar tidak, jangankan lagi ke Jakarta, di Indromayu saya saja, kita sarankan untuk tidak lagi minta-minta. Dan kemudian juga kita ada untuk program peningkatan usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama. Pemprov DKI Jakarta sebetulnya sudah mengeluarkan aturan terkait larangan mengemis bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Perda tersebut melarang orang menggelandang, mengemis, dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu ketertiban umum. Termasuk diantaranya memberi uang kepada para pengemis di jalanan. Sayang, aturan itu belum diterapkan dengan benar. Akibatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jakarta setiap tahun pun terus bertambah. Tahun 2014 angkanya bahkan naik hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Peran banyak pihak tentu bisa membantu mengatasi persoalan pengemis di Jakarta. Baik pengawas maupun pelaksana peraturan hingga masyarakat biasa. Bagi masyarakat, salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan menyalurkan uang ke badan amal atau zakat yang terpercaya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.